Nah sekarang aku akan kasih tunjuk ke kalian cara yang benar Kembali lagi ke Youtube channel aku, DJ Sindorella Youtube Channel Buat kalian yang pertama kali datang ke Youtube channel aku Welcome dan perkenalkan nama aku Jennifer Hari ini aku akan berbagi ilmu tentang nail art Semua tentang nail art Jadi buat kalian yang cuma pengen belajar nail art karena hobi Or cuma passion aja gitu loh Or kalau kalian pengen cari uang tambahan ya dari nail art Or kalau kalian memang ada minat di nail art Tapi kalian masih merencanakan untuk buka atau ya mempelajari nail art Kalian boleh buka playlist aku di Nails Education Jadi di playlist itu semua tentang nail art aku akan sharing Dan juga buat kalian teman-teman yang baru belajar Yang masih pemula, yang masih merintis karir di bidang nail art atau baru ya Kalian jangan menyerah, tetap semangat terus ya Tonton semua video aku untuk mendapatkan ilmu-ilmu tentang nail art So guys hari ini di video ini aku akan bikin video tentang Bagaimana caranya mengaplikasikan kutek gel agar awet dan tahan lama Karena aku sering banget dapet request-an dari teman-teman ya Kayak di kolom komentar atau di inbox DM gitu Ya selalu bertanya tentang Kayak gimana nih kok kutek gel aku sering copot Or ya banyak banget lah pokoknya pertanyaan tentang Gimana itu cara bikin kutek gelnya supaya awet Karena teman-teman tuh sering banget mengeluhkan Tentang kutek gel mereka kayak 3 hari kemudian copot Atau cracky atau kayak ada blusnya gitu di dalamnya Nah ini aku akan bikin Gimana caranya supaya kutek gel kalian itu awet dan tahan lama Dan aku akan contohkan juga kenapa kalian itu bisa salah Atau cracky ya bikin kutek gelnya Jadi sebelum kalian nonton videonya Make sure kalian harus yang namanya subscribe dulu youtube channel aku Dan juga share ke teman-teman kalian ke sosial media kalian Seperti Instagram, Facebook, or Twitter Dan juga guys jangan lupa kalian like videonya Kalau kalian suka sama video aku Comment juga di bawah kalau kalian mau tanya tentang apapun Atau mau kasih saran video apa yang akan aku bikin next So guys langsung aja masuk ke pembahasan Yang pertama itu kenapa sering banget yang namanya cracky Bisa jadi kalian itu mengaplikasikan kutek gelnya itu terlalu tebal ya Satu Dan yang kedua itu bisa jadi kalian itu mengaplikasikannya tidak kering dalam UV LED Dalam arti kata misalnya UV LED-nya dalam peraturannya kan harusnya kutek gel itu harus 30-45 detik Tapi kalian hanya memasukkan ke UV LED itu selama 20 detik Atau bisa jadi kalian tidak memasukkan tangannya itu secara properly Dan arti kata tidak kena dengan UV LED-nya Makanya itu tidak kering ya guys ya Nah terus yang ketiga itu bisa jadi Bisa jadi dalam saat pengaplikasian Sayang Saat pengaplikasian kutek gel ya Sebelum mengaplikasikannya itu Kalian sudah menyentuh area yang akan kalian aplikasikan kutek gel Misalnya guys ini kan kuku asli atau nail tip ya Biasanya itu kena dengan si oil ya Minyak-minyak dari apapun Misalnya rambut seperti ini Itu kan ada oil ya di rambut Customer kita itu kayak gini-kayak gini Ketika kita sudah membersihkan kuku mereka Atau mereka sedang menggunakan nail tip yang belum dipasang gel Otomatis akan ada oil dong yang lengket ke nail tip Atau ke kuku-kuku asli mereka yang sudah kita bersihkan Nah itulah juga yang akan menjadi penyebab antara si kutek gelnya Jadi cracky gitu loh guys Karena dia nggak lengket langsung dengan kukunya Karena ada oilnya Sebenarnya bisa kalian tambahin dengan primer atau nail bone Tapi ya menurut aku ini adalah teknik yang akan ribet ya Dalam arti-arti kalian harus beli nail bone lagi Kalian harus punya primer lagi Nah makanya aku ingatkan ke kalian Kalau kalian sudah membersihkan kuku customer kalian Atau kalian sudah pasang nail tipnya itu Jangan ya biarkan customer kalian itu Memegang-megang rambut mereka Or main handphone ya Tapi handphonenya itu Tapi tangannya kayak kena sama meja Jadi jangan sampai usahakan dia bersih Atau kalau memang sudah terlanjur Kalian ambil remover Terus kalian wipe pakai remover ya Remover bukan cleanser ya Jadi remover itu Untuk meremove si oilnya Tapi kalau bisa sih Jangan pas pakai base coat Kalau nail tip masih oke pakai remover Tapi kalau base coat itu kalian pakai cleanser aja Nggak apa-apa Yang penting kalian membersihkan aja Dubu-dubu atau minyak yang lengket sama kukunya Oke Jadi itu juga sebenarnya penyebabnya Or yang keempat Itu bisa jadi ya guys Karena ketika kalian belum kering Aplikasikan si kutek gelnya Misalnya satu lapis dua lapis Terus kalian cover sama top coatnya Nah itu bisa jadi juga dia menjadi bergelembung guys Karena kenapa? Kata aku tadi Oke mungkin kalian udah merasa kayak Aku nggak ketebelan kok Tapi kok masih gelembung gitu ya Nah itu karena mungkin bisa jadi Belum kering di dalam lapisannya itu Satu dan kedua Terus kalian udah lapisin dengan top coat Jadi makanya dia kreki atau dia bergelembung Nah yang kelima guys Ingat untuk mengaplikasikan sesuai dengan komposisi Dalam arti kata Ya setipis apa Setebal apa Kutek gel yang perlu diaplikasikan Dan waktu ya Jadi hanya dua aja yang perlu kalian ingat dalam mengaplikasikan Satu adalah komposisi yang benar Yang kedua itu Waktu yang tepat ya Komposisi yang benar itu seperti apa Aplikasikanlah dengan tepat Dalam arti kata Nggak boleh ketebalan Nah nggak boleh juga ketipisan Kutek gelnya Atau top coat Atau base coat juga Nggak boleh namanya ketebalan Terus kalian aplikasikan Waktunya itu Yang tepat dalam arti kata Kalau kutek gel itu Kalian harus aplikasikan Gel color ya Harus aplikasikan 30 detik sampai 45 detik aja Itu udah cukup Tapi kalau mau lebih juga It's okay Itu lebih bagus Dan yang terakhir itu Top coat dan base coat Kalian harus aplikasikan Sebanyak 60 detik sampai 90 detik Jadi nggak boleh kurang dari situ Kalau kurang dari situ Aku jamin ya Kutek gel kalian itu Akan mengelupas Akan cracky Seperti itu loh Dalam 2 hari Atau Ya setelah kalian jadi Itu biasanya langsung akan Kelihatan bloopsnya gitu loh So guys langsung aja Kalian tonton videonya Ini aku udah contohkan Yang salah dan benar Tapi kalian ikutin yang benar Jadi langsung aja Kalian tonton videonya Jangan lupa di like juga video ini Thank you so much for watching And check this out Oke jadi ini adalah contoh Dari kutek gel Yang tidak benar Cara pengaplikasiannya Kalau kalian lihat Ya disini itu kan Bergelu Bergelembung Seperti itu ya Dan disini itu Ada kemungkinan Dia terlalu tebal Makanya Si nail tipnya itu Tidak sama ukurannya Dengan kutek gelnya Dalam arti kata Kalau kalian bisa lihat Jadinya kayak gede banget Gitu loh Karena kebungku Sama si Gel colornya ya Jadi kayak Nail tipnya itu Tidak sama ukurannya Yang awal Karena kenapa Karena terlalu tebal Pengaplikasian Si gel colornya Nah kalau kalian lihat Ya disini itu kan Bergelembung ya Bisa jadi Kalian ketika Mengaplikasikan gel colornya Itu terlalu tebal guys Dan biasanya guys Kalau hal yang seperti ini itu Kita harus Meremove Dan kita harus Meremove ya Jadi kita remove Kita pasang ulang Jadi ini gak bisa Diperbaiki lagi Dan kalau ini guys Ini kenapa Dia kelihatan tebal banget ya Kalau aku geser Seperti ini ya Di dalamnya itu Dia langsung bisa Menjadi gelembung Karena kenapa guys Karena sebenarnya Di dalamnya itu Juga belum kering ya Kalau yang ini Tadi kan ketebelan Kalau yang ini itu Biasanya dia Karena belum kering Yang di gel colornya itu Terus kita udah Lapisin sama Si top coatnya Karena kenapa Kalau aku conkel Seperti ini ya guys Dia itu akan langsung Terbuka lagi Si gel colornya Yang di dalam itu Kalau kalian lihat tuh Akan langsung terkelupas Itulah kenapa Biasanya kalian akan Mengalami Ya yang namanya Copot gel colornya Dalam beberapa hari Karena kenapa Ini lapisan yang pertama ini Itu belum kering banget Ya Lapisan yang Gel color yang satu Dan kedua ini Belum kering banget Dan kalian udah Pasang pakai Top coatnya Jadi kalau Ketika kena air panas Atau ketika kalian Kegores Kayak gitu Itu akan cepat banget Dia mengelupas Seperti ini guys Tuh Lihatkan Langsung aja Kayak gak usah Diteken banget Tuh Kayak Udah gitu Langsung Terkelupas Dan kalau kita lihat Di dalamnya itu Masih ada yang basah nih Kalau aku Boresin di tangan Nah kalau kalian Lihat ya guys Ini tuh belum Kering sepenuhnya Karena kenapa Karena sama Terlalu tebal juga Ketika mengaplikasian Bisa jadi kalian Terlalu tebal Atau juga Itu kalian Belum kering banget Si cutek gelnya ini Ya yang color ini Dan kalian udah Cover lanjut Ke Gel selanjutnya Jadi dia kayak gini Dan sekarang Aku akan Kasih tau ke kalian Tricknya itu adalah Mending kalian Remove aja Terus kalian Pasang ulang Jadi kalau kalian Pasang ulang Yang benar ya guys Aku akan buktikan juga Bahwa gak ada Yang namanya Cutek gel color Yang masih basah Seperti ini Dan sekarang Aku akan Lanjut juga Yang orange ini Jadi ini kan Bergelembung Sama guys Jadi itu Di dalamnya itu Dia Nih Masih basah Gitu loh Karena kenapa Karena terlalu tebal Jadi Kalian itu Kalau mengaplikasikan Kutek gelnya itu Terlalu tebal Dalam arti kata Kurang dari Aturannya Kayak misalkan Gel color itu kan Memang aturannya 30 detik Sampai 45 detik Tapi Kalian juga Mengaplikasikan Gel colornya ini Gak boleh terlalu tebal Gelnya itu Tepat Gitu loh Gak kebanyakan Gak kedikitan Gak ketipisan Gak ketebalan Dan Ukuran dari UV LED nya itu Juga Tepat Dalam arti kata 30 sampai 45 detik Sekarang aku akan Kasih tunjuk ke kalian Cara yang benar Karena aku udah Kasih tunjuk ke kalian Juga di video-video Aku sebelumnya Cara pasang kutek gel itu Kayak gimana Dan sekarang aku akan Kasih kalian lebih detail lagi Supaya kalian tahu Bahwa Kalau yang benar itu Dia gak akan ada Ya Bergelembung Atau yang seperti ini ya Yang ada basah Seperti ini Dan kita akan Buktikan juga nanti Dalamnya itu Dan akan aku Kupas juga nanti Neltip yang disebelahnya ini Sekarang langsung aja Oke Sekarang aku udah ada Dua jari yang Udah aku pasang Neltip Dan aku akan Aplikasikan kutek gelnya Dengan komposisi Yang benar ya Karena memang yang sebelumnya itu Kenapa dia bisa Cracky kayak gitu Atau bergelembung itu Memang karena ada Kesalahan pada saat Pengaplikasiannya Jadi aku akan Aplikasikan Dan akan aku Buktikan nih Ke kalian Bahwa Dia gak akan Cracky Kalau kalian pasangnya itu Dengan komposisi Yang tepat Seperti biasanya Yang pernah aku bikin Di video aku sebelumnya juga Satu titik dorong Tarik ya Jadi kalau kalian Tahu teknik aku Kalian buka aja Video aku Ada dua video Tentang gimana Cara pasang kutek gel Satu titik dorong Tarik Terus disampingnya Tarik-tarik aja Seperti ini Jadi memang Di lapisan awal ini Biasanya kalian Jangan mengharapkan Dia langsung keluar Warnanya Dalam arti kata Memang Kenapa ada aplikasi Sampai dua Sampai tiga Lapis itu Kutek gel Ya memang Karena itu aturannya Jadi di lapisan kedua Nanti dia Akan tinggul Warnanya Di lapisan pertama Memang akan terjadi Transparan seperti ini Apalagi kalau jenis Brand yang kalian gunakan Itu ya Bandel gitu loh Kutek gelnya Jadi memang harus Sabar ya Itu yang nomor satu Dan sekarang Aku aplikasikan lagi Yang Warna orange Ini orangenya Agak kenyut-nyut Kayak gitu Satu titik Dorong Mendekat Tiku-tikul Tarik Tarik juga Disini Tuh Kalian gak perlu Merekspektasikan Bahwa Kutek gelnya Ini langsung keluar Ya warnanya Karena itulah sistem kerjanya Kutek gel ya guys Kenapa dia itu Perlu diaplikasikan Sampai dua Atau tiga lapis Karena memang Lapisan pertama itu Ya emang akan Susah gitu loh Sulit untuk warnanya keluar Jadi kalian jangan Ekspektasi Dia langsung Warnanya bagus ya Apalagi di awal Dan sekarang Akan aku masukkan Ke UV LED dulu Selama kurang lebih 30-45 detik Oke Sekarang aku akan Tambahkan lapisan Kedua Satu titik Dorong sedikit Tarik Sampai jumpa di atas Kedua Sampai jumpa di atas Sampai jumpa di atas Dan aku akan masukkan UV LED lagi selama kurang lebih 30 sampai 45 detik Dan terakhir akan aku tambahkan top coat sama seperti yang ini juga Jadi semuanya aku tambahkan top coat dan aku akan buktikan ke kalian bahwa pengaplikasian aku itu berbeda ya Kalau misalkan yang benar dengan yang salah Nah jadi kalian ikutin yang benar ya guys jangan ikutin yang salah Juga aku mau kasih tau ke kalian kalau kalian memang kepengen warnanya lebih keluar lagi Kalian boleh tambahkan gel colornya ini satu lapis lagi jadinya tiga lapis Tapi kalau kalian memang kepengen warnanya segini aja oke yaudah segitu aja gitu loh Jadi kalian jangan memaksakan warnanya itu daripada nanti hasilnya akan jadi jelek ya Dalam arti kata ya beberapa hari terus copot-copot kan Mending kalian ngikutin aturan si kutek gelnya seperti ini Yang penting jangan terlalu ekspektasi di awal kayak lapisan awal itu kalian langsung keluar warnanya Nah ini adalah top coatnya Dan cara pengaplikasian ini tuh berlaku untuk top coat, base coat dan gel color ya Jadi kalian gak boleh mengaplikasikan sesuatu apapun mau top coat, base coat itu terlalu banyak Atau terlalu tebal dan harus benar juga cara pengaplikasiannya Dan aku ini sedang mengaplikasikan top coatnya Karena memang aku pakai naltip jadi gak akan pakai base coat ya Kalau kalian pakai kuku biasa itu kalian boleh menggunakan base coat Dan kalian boleh nonton video aku yang lainnya kalau kalian mau tahu tentang Gimana cara mengaplikasikan kutek gel yang benar Nah sekarang aku akan masukkan lagi ke UV LED selama kurang lebih 60-90 detik Ingat ya guys kalau untuk UV LED itu Kalau untuk gel color kalian wajib masukin 30-45 detik Tapi kalau kalian menggunakan top coat atau base coat itu kalian wajib banget Masukkan ke UV LED selama kurang lebih 60-90 detik Oke nah kalau kalian lihat ya perhatikan ya Itu memang warnanya tidak sama guys Jadi karena memang ini dua lapis ya Nah ini dua lapis Jadi dia tidak setebal yang ini makanya warnanya gak terlalu keluar Tapi kalau kalian memang pengen tambah satu lapis lagi jadi tiga lapis Yang gel colornya tadi it's okay Yang penting cara pengaplikasiannya benar Tidak terlalu tebal cara pengaplikasiannya Dan juga tidak kurang dari 30 detik sampai 45 detik untuk gel color Dan untuk top coat atau base coat itu memang harus 60-90 detik Sekarang aku akan buktikan ke kalian ya Bahwa ini kalau aku kupas ya Dia itu gak akan ada isi di dalamnya Karena kenapa? Karena dia udah kering guys semuanya Beda sama yang ini tadi kalau aku tusuk seperti itu Dia akan terkelupas ya Karena yang di dalam itu masih basah Kalau yang ini itu kering Harus dipakai dengan kikiran kuku untuk membuktikan juga kepada kalian Tuh guys Kalian bisa lihat gak di dalamnya Tuh ini beneran kering Nah ini tuh adalah cara pengaplikasian yang benar Jadi kalau kalian mau awet ya Kutek gel atau gel color itu Kalian harus memasangnya dengan aturan yang tepat Yaitu memang tidak boleh terlalu tebal Dan juga harus sesuai dengan Apa yang kalian pakai Misalnya kalau gel color 45 detik Atau 30 detik Tapi kalau top coat, base coat memang harus 60-90 detik Nih aku korek sampai dia ke dalam gitu ya Aku korek seperti ini gak ada guys Langsung aja nih Tuh semuanya udah kering Karena memang ini yang benar tahapnya Yang ini juga akan aku buktikan ke kalian Tuh ya Jadi kalau kalian mau gel colornya awet itu Kalian harus ngikutin saran aku Atau tips dari aku Tapi kalau kalian memang Kepengen suka-suka kalian juga It's okay ya So guys Thank you so much for watching See you in next video And bye-bye Bye